Halo teman-teman, saya yakin banyak diantara kalian yang tahu dan pakai bahkan rumus 220 dikurangi umur kalian untuk menentukan maksimal heart rate kalian. Tapi apakah rumus tersebut valid atau akurat? Mari sama-sama kita bahas. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa video ini tidak disponsori oleh siapapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe dengan warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan, kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar dunia lari. Heart rate itu adalah hal yang sangat umum diperhatikan pada saat kita berolahraga, khususnya di dunia lari. Bagi teman-teman yang masih belum paham apa itu heart rate, terutama yang baru mulai lari gitu ya, Nah, heart rate ini adalah intinya detak jantung. Nah, detak jantung otomatis sangat berkaitan erat dengan pada saat kita berolahraga. Nah, cara ngukurnya itu gimana sih? Biasanya satuan yang digunakan adalah denyut nadi per menit gitu ya. Jadi, berapa kali jantung kita berdetak dalam satu menit gitu. Kurang lebih seperti itu. Untuk pakai alat ukurnya bisa pakai tangan kita sendiri, bisa juga pakai, kalau sekarang udah banyak GPS running watch yang sudah ada heart rate monitornya di pergelangan tangan, di arm atau di lengan, kemudian di chest juga ada, dan beberapa alat lain lah yang caranya beda-beda untuk mengukur denyut jantung kita. Nah, itu cara ngukurnya. Terus, apa pentingnya sih sebenarnya heart rate ini untuk dunia olahraga, khususnya di dunia lari? Kita ketahui bersama bahwa olahraga ini banyak banget hal positifnya, terutama lari ya, yang saya tahu. Cuman segala hal positif pasti ada hal negatif yang mengikuti kalau tidak di maintain dengan baik. Salah satunya adalah resiko yang sangat amat fatal. Banyak teman-teman yang berolahraga, tidak hanya lari ya. Berita-berita yang mungkin kalian pernah dengar seperti main futsal, kemudian ada bersepeda, berlari, atau bulu tangkis, atau olahraga-olahraga apapun yang intensitasnya cukup tinggi dan meningkatkan heart rate kita secara signifikan ini bisa berakibat fatal terkena serangan jantung atau bahkan hingga kematian. Jadi resikonya cukup fatal ya. Ini pentingnya kenapa kita harus memperhatikan heart rate kita. Jadi bagi kalian yang baru mulai lari, atau mungkin FOMO, atau ikut-ikutan, atau memang udah lama lari atau bakal lari terus gitu ya. Jadi kesehatan jantung kita ini jangan sampai tidak diperhatikan. Meskipun selain dari nutrisi atau makanan, pola kehidupan, pola hidup gitu ya. Tapi juga pada saat kita berolahraga atau latihan ini juga harus tahu batas maksimal kemampuan jantung kita. Jangan sampai kita nge-push jantung kita melebihi apa yang sudah menjadi batas kemampuannya gitu ya. Ya, kalau mesin mobil masih bisa turun mesin. Tapi kalau jantung kita, kalau turun mesin gimana? Harus tahu diri, harus tahu kapan kita harus mengurangi intensitas. Jangan sampai kita melebihi batas yang jantung kita mampu. Caranya gimana? Ya, rumus yang tadi saya sebutin yaitu 220 dikurangi umur kita. Contohnya, kayak saya. 220 dikurangi umur saya sekarang adalah 30 tahun. Jadi, batas maksimal heart rate saya menurut rumus ini adalah 190. Ini adalah rumus yang paling familiar dipakai oleh hampir seluruh cabang olahraga sepertinya. Tapi yang saya fokusnya adalah dilari karena saya tahunya dilari. Dan apakah ini sesuai? Ya, bisa dibilang lumayan sesuai karena banyak yang pakai. Cuman tidak akurat-akurat banget. Terus gimana dong rumus yang sesungguhnya gitu ya? Untuk memperkirakan maksimal heart rate kita. Jadi, ada dua rumus yang lebih detail dan menurut saya sih lebih akurat dan bisa sesuai dengan diri kita gitu ya. Yang pertama adalah rumus untuk teman-teman yang usianya di bawah 40 tahun dan juga teman-teman yang memang aktif atau rajin berolahraga. Jadi, yang di bawah 40 tahun dan juga dia aktif berolahraga ini ada rumus tersendiri. Yaitu rumusnya 211 dikurangi 0,64 dikali umur. Saya ulangi, 211 dikurangi 0,64 dikali umur. Tapi kalau teman-teman di atas 40 tahun atau mungkin teman-teman yang mempunyai kondisi jantung kurang fit atau kurang sehat atau merasa sama sekali tidak pernah berolahraga, Ini rumusnya beda lagi, yaitu 207 dikurangi 0,7 kali umur. Jadi, rumusnya berbeda tergantung kebutuhan kita. Nggak bisa setiap orang ini disamakan gitu ya. Nah, bakal saya kasih oret-oretan sedikit tentang cara ngukurnya. Contohnya kayak saya, saya kan di bawah 40 tahun dan bisa dibilang saya sedikit aktif berolahraga. Jadi, pakai rumus yang pertama tadi yaitu 211 dikurangi 0,64 kali umur. Sehingga saya harusnya maksimal heart rate-nya ada di 191,8. Ini beda dikit sama rumus yang pertama banget tadi, rumus yang paling umum yaitu 220 dikurangi umur yaitu 190. Beda 1,8 aja atau dibulatkan 2 lah ya. Beda 2 aja. Jadi, nggak sesignifikan itu sebenarnya bedanya. Cuma ini lebih akurat menurut saya. Kalau misalnya saya pakai rumus yang untuk 40 tahun ke atas gitu ya. Tadi kan rumusnya ada di 207 dikurangi 0,7 kali umur. Hasilnya itu ada di angka 186. Jadi, maksimal heart rate-nya agak di bawah dikit dibandingkan dengan yang pertama tadi, di bawah 190. Jadi, lebih aman atau lebih harus berhati-hati pada saat saya melakukan aktivitas lari. Ketiga rumus ini memang hanya perkiraan ya, tapi ini udah lumayan menurut saya. Kalau rumus yang pertama menurut saya memang kurang akurat karena ada sedikit perbedaan. Lumayan 2 poin, 4 poin perbedaannya dari rumus untuk 40 tahun ke atas dan juga 40 tahun ke bawah. Jadi, saya rasa rumus yang kedua dan ketiga tadi langkah baiknya dipakai bukan 220 kurangi umur lagi. Akan lebih detil gitu ya. Lebih sesuai dengan diri kita sendiri. Cuma, saya rasa angka yang kita dapatkan dari rumus ini tetap perkiraan. Jadi, tidak bisa dijadikan patokan solid gitu ya. Badan kita harus kita uji beneran gitu di laboratorium olahraga yang mempunyai alat yang memang benar-benar bisa ngecek kemampuan diri kita. Baru kita dapatkan. Cuma, memang bisa dibilang rumus ini diterima dengan baik oleh banyak orang karena akurasinya yang lumayan. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya tidak bisa atau belum pernah, saya sendiri juga belum pernah sih meriksakan diri kita ke laboratorium olahraga gitu. Jadinya ya pakai rumus yang dua dan ketiga tadi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan satu lagi yang terakhir, kalau kalian pakai pengukur heart rate itu ada di jam, kemudian ada di arm, kemudian ada juga di chest. Itu beda-beda ya. Dan akurasinya beda-beda banget. Yang paling umum sekarang itu ada di jam. Heart rate monitor yang ada di jam. Yang mana itu akurasinya cukup rendah. Jadi, tidak bisa valid menjadikan patokan karena sangat bervariasi atau deviasinya lumayan dibandingkan yang sesungguhnya. Yang paling mendekati, yang paling populer juga untuk saat ini adalah yang di chest strap ya. Yang di dalam baju kita biasanya dipakai tali begitu, di dada kita langsung mendekat dengan jantung. Sehingga itu akurasinya lebih baik. Cuma memang alat itu berbeda sih. Cara memonitornya juga berbeda. Jadi, memang akurasi yang didapatkan juga akan lebih maksimal pada saat kita menggunakan yang chest strap. Ini hanya informasi aja. Jadi, selamat berolahraga. Kalian harus maksimal. Jangan males-malesan karena olahraga akan mendapatkan hal positif yang sangat-sangat banyak kesehatan kita dan investasi untuk masa depan. Tapi jangan sampai melebihi batas atau overtraining atau hanya egonya aja. Sehingga resiko kesehatan kita tidak kita perhatikan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Tapi balik lagi, yang ada dalam video ini semuanya adalah pendapat pribadi saya. Jadi, teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukkan pertanyaan dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.